Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Kali ini kita akan membahas tentang Perhitungan Minimum Required Thickness Untuk Pipe Band Atau Ilbu Yang sebelumnya kita sudah membahas Bagaimana cara perhitungan Minimum Required Thickness Ada Strike Pipe Asmo B313 B314 dan B318 Kali ini kita hanya membahas tentang Minimum Required Thickness Pipe Band Untuk Asmo B313 Untuk Pipe Band Formulanya Sama Yaitu TM Sama dengan T kali C Kecil Jika kita sudah tahu Kemudian kita masuk ke formula 3C ini Untuk Pressure Design Thickness Formula untuk Pipe Band Adalah P kali D Dibagi 2 S kali E kali W Dibagi I Dibagi I Kemudian ditambah P kali Y Nah P nya sama Kemarin ya Tekanan internal D besar itu adalah Outside diameter Sama S adalah Basic Allowable Stress S Ya Kemudian E adalah Quality Factor Ya Dan W Adalah Well Join Factor W Factor ya Kemudian dibagi I Nah I ini Ada 2 Yang pertama Jikalau Anda Mencari Intradose Yaitu Insight Band Radiusnya Kemudian I yang kedua Adalah Extradose Yaitu Outside Band Radius Nah Di sini Anda Silahkan Mencari Dua-duanya T Pressure Design Thickness Untuk I Insight Band Radius Kemudian Pressure Design Thickness T Untuk Outside Band Radius Arti I nya Nanti Tergantung Anda Memasukkan Insight Band Radius Ataukah Outside Band Radius Outside dan Insight Bedanya Apa Bisa Lihat Di Nomenklatur For Pipe Band Figure 304 Titik 2 Titik 1 Kalau Intradose Adalah Sisi Dalam Dari Elbow Atau Pipe Band Extradose Adalah Sisi Luar Dari Pipe Band Nah Kemudian Kalau Kita Asumsikan Atau Kita Pikirkan Kalau Pipa Lurus Kemudian Kita Banding Maka Yang memiliki Nilai Ketebalan Yang Paling Tinggi Adalah Sisi Intradose Kalau Dia Dilakukan Tekuk Atau Banding Kemudian Yang Sisi Yang Paling Tipis Itu Adalah Sisi Extradose Karena Ini Di bagian Luar Terjadi Gaya Tarik Nah Kemudian Dari Titik Pusat Ini Ketitik Pusat Atau Tengah Tengah Dari Pipe Band Itu Adalah Radius Sehingga Radius Satu Ini Bisa Kita Isi Sesuai Pipa Yang Mau Didesign Pipa Anda Short Radius Atau Pipa Anda Long Radius Kalau Kita Sudah Mengenal Sebelumnya Short Radius Adalah Satu Kali D Satu D Kemudian Long Radius Adalah Satu Setengah D Kadang Di Pipeline Itu Bisa Lebih Dari Satu Atau Satu Setengah D Kadang Ada 2D Ada 3D 5D 6D Dan Lain Sebagainya Ya Tapi yang Untuk B313 Umumnya Yang ditemukan Adalah Kalau Nggak 1D 1,5D Nah Silahkan Anda Masukkan Kesini Untuk I Inside Band Radius Yaitu 4 R1 Ini Tergantung Anda Long Atau Short Radius Dibagi D Besar Ini berarti Outside Dikurangi 1 Kemudian Dibagi 4 RI R1 Dibagi D Besar Dikurangi 2 Nah Kemudian Kalau Extrados Ini Kebalikannya Dengan Intrados Kalau Intrados Di sini Posisinya Dikurangi Semuanya Kalau Extrados Ditambah Semuanya Sehingga Nanti Anda Bisa Tahu Berapa Nilai Ketebalan Inside Band Radius Berapa Nilai Ketebalan Outside Band Radius Anda Bisa Menghitung Selain Keduanya Ini Anda Bisa Menghitung Dua-duanya Yaitu Pada Sisi Centerline Sisi Tengah Tengah Sini Berarti Tidak Hanya Anda Tahu Intrados Dan Extrados Tapi Anda Mencoba Menghitung Bagian Centerline Centerline Nilainya Berapa I Sesuai Ini Centerline Radius Nilainya I Adalah 1 Berarti Anda Silahkan Mengecek Tiga Sisi Inside Band Radius Anda Masukkan Sini Kemudian Outside Band Radius Anda Masukkan Sini Dan Yang Terakhir Adalah Centerline Anda Masukkan Sini Kemudian Setelah Anda Mendapatkan Nilai T Anda Tambah Corrosion All One Sehingga Menjadi Minimum Required Thickness Setelah Anda Mendapatkan Minimum Required Thickness Tersebut Kemudian Anda Cari T Nominalnya Sesuai IPL 574 Atau KASM B3610M Atau ASM B36.19M Silahkan Anda Cari Di situ Kalau Sudah Anda Ketemu Nilai Schedulenya Setelah Anda Sesuaikan Dengan Wheel Toleransi Berikut Adalah Contoh Soal Untuk Menentukan Minimum Required Manual Thickness Untuk Pipeband Contohnya Pipeband Memiliki Diameter Luar Untuk Pipa 8 inci 8,625 Inci Dibuat Dibuat Dari Material A515 Grid 65 Dengan Desain Pressure 600 PSIG Desain Temperaturnya Adalah 300 Fahrenheit Serta Corrosion Allown 0,1 Inci Kemudian Radius Band Itu adalah 3D Kemudian Weight Quality Adalah 1 Hitunglah Tebal Minimum Intradose Pipeband Ini Disuruh Untuk Mencari Minimum Requirement Intradose Weight Thickness Nah Dari data Tadi Dilihat Dari Tabel Y Maka Nilai Y Adalah 0,4 Dikarenakan Temperaturnya Di bawah 900 Fahrenheit Anda Silahkan Cek Di Asmobi 313 Kemudian Nilai W Temperatur Kurang dari 950 Fahrenheit Dan Materialnya Carbon Steel Sehingga W Adalah 1 Kemudian Material A 515 Grid 65 Temperaturnya Sebut Adalah 300 Kurang dari 900 Dan Kurang dari 950 Karena Temperaturnya Terjadi 300 Maka S Adalah 20.700 Dilihat Dari Tabel A1 Basic Aluable Stress Kemudian Dari Nilai Ini Semuanya Kita Cari Nilai I Ya Dengan Formula Ini Sesuai B313 Intradus Tadi I Sama Dengan 4 Kali 3D R1 Ini Radius Diisi 3D Karena Dalam Proses Pembuatannya Itu Adalah Menggunakan 3D Untuk Bandingnya Dibagi D Ya Dikurangi 1 Kemudian Dibagi 4 kali 3D Dibagi D Dikurangi 2 Sehingga Nilai Intradus Adalah 1,1 Kemudian Dari Nilai I Ini Silahkan Dimasukkan Kesini Nilai P 600 D 8,625 Dibagi 2 Dikali S 20.700 Kali E Adalah 1 W Adalah 1 Dibagi I Adalah 1,1 Ditambah P Adalah 600 Dikali Y Adalah 0,4 Nah Itu Adalah Cara Mencarinya Untuk Minimum Required Wall Thickness Untuk Pipe Band Baik Ini Adalah Materi Tentang Pipe Band Semoga Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat show